Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rivanista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik dari sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Sehingga dengan kondisi yang sehat kita bisa belajar bersama Untuk membahas soal-soal dari buku ISPS Atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 4 Muatan Pelajaran Matematika Dan jangan lupa untuk selalu berdoa Supaya kita dimudahkan dan dilancarkan dalam mengerjakan soal-soal Dan juga pastinya kita akan menjadi lebih paham Dan selalu mengingat apa yang sudah kita pelajari Dengan kita belajar dan diiringi dengan doa Oke pada kesempatan kali ini Kita akan membahas soal dari bab 3 Ini soal kuis ya Dari bab 3 tentang KPK dan FPB Sebenarnya ini adalah cara cepat untuk menghitung KPK dan FPB Apabila sudah ada salah satu yang diketahui Oke langsung saja kita menuju ke soal kuis yang ada ya Jadi disini ditanyakan Saya berbesar ya Oke jadi disini Kita lihat dulu infonya ya Jadi cara cepat menentukan KPK dan FPB Jika kedua bilangan dan salah satu dari FPB atau KPK dari kedua bilangan tersebut diketahui ya Misalnya ini ya Jadi caranya itu adalah ini KPK nya Kemudian bilangan pertama ini bilangan kedua Dibagi dengan FPB nya Jadi untuk mencari KPK itu Bilangan pertama kali bilangan kedua dibagi dengan FPB Sebaliknya untuk mencari FPB sama ya Bilangan pertama dikalikan bilangan kedua Dibagi dengan KPK nya berapa ya Oke langsung saja kita ke soal kuis ya Jadi ini ada 4 nomor yang kerjakan soal-soal berikut dengan teliti Oke nomor 1 Diketahui FPB dari 16 dan 20 adalah 4 Tentukan KPK nya Jadi kita diminta mencari KPK Jika ada 2 bilangan dan sudah diketahui FPB nya Nah ini sudah coba saya coret-coret ya Nah ini soal kuis halaman 66 Jadi diketahui FPB 16 dan 20 adalah 4 Tentukan KPK nya lah Kalau kita pakai cara seperti biasa Ini saya lebih cepat menggunakan cara sengkedan ya Kalau mencari FPB kan ini berarti yang dilingkari Kalau mencari KPK berarti kita kalikan ya Bilangan prima yang ada di pinggir ya Jadi 16 bagi 2 dapat 8 20 bagi 2 dapat 10 Kemudian 8 bagi 2 4 Ini 10 bagi 2 dapat 5 Ini kita lingkari Kalau untuk mencari FPB nya ya Kemudian 4 sama 5 4 bagi 2 2 5 bagi 2 tidak bisa Kita tuliskan tetap 5 ya Kemudian 2 bagi 2 1 5 bagi 2 tidak bisa Tetap kita tuliskan 5 Baru kita bagi dengan 5 ya Ini 1 nya sudah 1 5 bagi 5 dapatnya 1 lah Kalau mencari FPB itu berarti yang bisa untuk membagi dua-duanya Kita kalikan ya 2 kali 2 Hasilnya 4 Nah ini tadi FPB nya benar ya 4 Kemudian KPK nya KPK nya berarti kita kalikan yang ada di sini ya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5 ya Jadi 2 nya ada berapa 1, 2, 3, 4 Nah ini 2 pangkat 4 dikalikan 5 Boleh kita buat pangkat biar lebih ringkas ya 2 pangkat 4 kalikan 5 Hasilnya 80 Ternyata KPK nya adalah 80 Nah bagaimana kalau kita menggunakan cara cepat yang sudah ada tadi ya Jadi KPK itu sama dengan bilangan 1 Kalikan bilangan 2 Bagi dengan FPB Nah berarti bilangan 1 nya tadi berapa? 16 Kemudian bilangan keduanya 20 Nah FPB nya 4 Nah untuk mencari KPK tinggal kita masukkan saja Hasilnya 80 Ini kita bagi 4 dapat 1 Bagi 4 dapat 5 16 kali 5 Hasilnya adalah 80 Nah cepat sekali ya Jadi kalau ada 2 bilangan Sudah diketahui KPK nya atau FPB nya Cukup kalau kita mau mencari salah satunya Misalnya KPK nya cukup kita kalikan Bilangan 1 x 2 dibagi dengan FPB Demikian sebaliknya juga Kalau mencari FPB FPB berarti sama dengan bilangan 1 x bilangan 2 Dibagi dengan KPK nya Kita lihat di soal nomor 2 Soal quiz nomor 2 ya Diketahui KPK dari 30 dan 40 adalah 120 Tentukan FPB nya Nah ini ya Kalau kita pakai cara yang biasa Berarti 30 x 40 Dibagi 2 dapatnya 15 Bagi 2 dapatnya 20 Oke Bisa bagi dua-duanya kita lingkari 15 x 2 tidak bisa Kita tulis tetap 15 20 x 2 10 Oke kemudian 15 x 2 tidak bisa lagi Karena kita mau hitung yang 10 Berarti bagi 2 x 5 Nah ini sudah ganjil semua Tidak bisa dibagi 2 Kita bagi dengan 3 Ingat ya membaginya harus urut Habis 2 x 3 x 5 Dengan menggunakan pilihan prima Tidak boleh habis 2 kemudian 5 kemudian balik lagi ke 2 Tidak boleh jadi harus surut 2 habis baru 3 baru 5 15 bagi 3 dapatnya 5 ini 5 bagi 3 tidak bisa kita tulis 5 Kemudian terakhirnya adalah ini 5 ya 5 bagi 5 dapat 1 Ini bagi 5 dapat 1 oke berarti FPB nya itu berarti yang kita lingkari ya Kalau kita cari FPB dan KPK FPB nya berarti 2 kali 5 10 KPK nya berarti kita kalikan semua 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 Atau 2 pangkat 3 kalikan 5 2 pangkat 3 kalikan 3 kali 5 hasilnya 8 kali 15 120 KPK nya betul FPB nya cukup panjang ya Perjalanannya cukup panjang Bagaimana kalau kita menggunakan rumus yang tadi Cukup bilangan pertama dikalikan bilangan kedua dibagi dengan KPK nya Bilangan pertama berapa 30 bilangan kedua 40 KPK nya 120 oke Ini kita sederhanakan bagi 40 dapat 1 bagi 40 dapat 3 Cukup 30 dibagi 3 hasilnya 10 Sama ya dengan waktu yang cukup singkat Tapi ingat ini hanya untuk mencari FPB ataupun KPK Jika pada 2 bilangan dan bilangan tersebut sudah diketahui salah satunya Misalnya sudah diketahui FPB nya atau KPK nya dan juga bisa sebenarnya kita gunakan untuk mencari 2 bilangan yang ingin kita ketahui jika sudah diketahui dua-duanya FPB nya atau KPK nya Seperti di soal nomor 3 ini ya FPB dan KPK 2 bilangan adalah 6 dan 72 ya ini soal kuisi nomor 3 Jika salah satu bilangan adalah 24 Maka bilangan lainnya lah ini kita mencari bilangan yang lainnya Baca kita bilangan yang kedua ya FPB nya sudah diketahui rumusnya ini ya kita masukkan rumus FPB sama dengan bilangan pertama kalikan bilangan kedua bagi KPK FPB nya sudah diketahui 6 Kemudian bilangan pertamanya atau salah satu bilangannya 24 Kemudian KPK nya adalah 72 Kita cari bilangan kedua Kita sederhanakan ini kita bagi 8 dapat 3 bagi 8 dapatnya 9 Oke kemudian ini kita lanjutkan disini Oke berarti 6 sama dengan 3 kali bilangan kedua dibagi dengan 9 Oke 6 kali 9 kita kalikan silang ya berarti sama dengan 3 kalikan bilangan kedua 6 kali 9 itu adalah 54 54 sama dengan 3 kali bilangan kedua Kalau mencari bilangan kedua berarti ini dibagi ini ya 54 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 18 Jadi bilangan yang kedua hasilnya adalah 18 Bilangan pertamanya tadi adalah berapa tadi ya nomor 3 Bilangan pertamanya tadi adalah 24 Bilangan yang kedua adalah 18 Kita lanjut ke soal quiz yang nomor 4 Soal quiz nomor 4 ini FPB dan KPK dari 2 bilangan berturut-turut adalah 10 dan 60 Tentukan 2 kemungkinan pasangan bilangan tersebut Nah ini kemungkinan pasangan bilangannya lah Kita juga sama bisa menggunakan Rumus yang tadi ya Cara cepat ya Jadi KPK sama dengan bilangan 1 kali kan bilangan 2 per FPB atau sama juga FPB sama dengan bilangan 1 kali kan bilangan 2 per KPK Jadi ini FPB dan KPK dari 2 bilangan 10 dan 60 Tentukan 2 kemungkinan pasangan bilangan tersebut Nah kita masukkan rumus tadi ya FPB sama dengan bilangan 1 kali kan bilangan 2 per KPK Nah FPB nya tadi berapa? 10 KPK nya 60 Kita diminta mencari bilangan 1 dan bilangan 2 Kita kalikan silang 10 kali 60 sama dengan bilangan 1 kali kan bilangan 2 10 kali 60 berapa? 600 Sama dengan bilangan 1 kali kan bilangan 2 Nah kita cari Berapa kali berapa yang hasilnya? 600 Nah yang jelas 2 bilangan tadi KPK dan FPB nya sudah jelas ya Jadi KPK nya 60 FPB nya adalah 10 Nah kita gunakan misalnya bilangan 1 sama bilangan 2 Bilangan 1 nya 20 Bilangan keduanya 30 20 kali 30 600 Sudah betul ya Sekarang apakah sudah cocok KPK sama FPB nya? Nah 20 faktorisasi primanya kita gunakan 2 Kali 2 kali 5 Ini hasilnya adalah 20 Kemudian untuk 30 Faktorisasi primanya adalah 2 kali 3 kali 5 Nah ini kalau kita cari FPB nya Berarti kita cari yang sama yang pangkatnya Kecil Berarti 2 Kemudian sama 5 2 kali 5 10 Sudah cocok FPB nya Apakah KPK nya juga cocok? 2 pangkat 2 Dicari yang sama yang pangkatnya besar ya Kemudian kita kalikan dengan 3 Jadi tidak ada temennya ikut Kita kalikan dengan 5 Karena pangkatnya sama Kita ambil 1 Nah 2 pangkat 2 Kali 3 kali 5 Hasilnya adalah 60 Berarti cocok ya Untuk bilangan 20 dan 30 Ternyata FPB nya adalah 10 Dan KPK nya 60 Jadi Kemungkinan pasangan bilangan tersebut Adalah 20 dan 30 Jadi bilangan pertama 20 Dan bilangan keduanya adalah 30 Setelah kita cocokkan Ternyata Memungkinkan atau memenuhi Jadi jawaban untuk yang nomor 4 adalah 20 dan 30 Ini untuk penjelasan soal Kuis halaman 66 Dari ISPS kelas 4 Oke terima kasih Sudah meluangkan waktu Untuk belajar bersama Mohon maaf Apabila ada kekurangan Dalam penjelasan soal ya Jangan lupa untuk selalu berdoa Supaya kita diberikan Kemudahan dalam Belajar dan menuntut ilmu Silahkan saran Ataupun pertanyaan Bisa dituliskan di kolom komentar ya Dan apabila Kalian pengen lihat video-video Tentang pembahasan ISPS Matematika kelas 4 lainnya Bisa dilihat di playlist ya Pembahasan ISPS Matematika kelas 4 Disitu sudah kita bahas Mulai dari bab 1 Sampai dengan bab terakhir Sudah ada ya Ini mungkin kelewatan Beberapa bab ya Di bab 4 mungkin yang belum kita bahas Nanti akan kita bahas Di video berikutnya Tetap dinantikan video-video kami berikutnya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh